Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau pemasangan bantuan pipa air bersih di Kalurahan, Banyusoko, Playen, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 3 Juni 2024. Bantuan pipa tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Perlu diketahui, daerah-daerah di wilayah Gunung Kidul mengalami kekeringan dan kesulitan dalam mengakses air selama beberapa bulan terakhir, terutama saat musim kemarau tiba. Dalam kesehariannya, para masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut untuk pengairan pertanian. Rektor Unhan Joni Mahroza menyebut, program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunung Kidul untuk melakukan panen sebanyak 3 kali dalam setahun. Sebelumnya, Menhan Prabowo juga telah meresmikan 11 titik sumber air bersih di Gunung Kidul dan Bantul, Jawa Tengah pada Agustus 2023. Kairan yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan, Alhamdulillah ada potensi air yang sangat besar, hari ini sudah sekitar berapa? 700 hektare kalau tidak salah yang bisa diairi, nanti kemudian-mudian kita terus sampai, ya insya Allah bisa sampai 7.000. Terima kasih telah menonton!